Guru penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju Syukur bisa hadir di SMP Negeri 1 Cigombong Kita lagi pendampingan individu Guru Penggerak Mudah-mudahan Bu Hartini adalah sosok calon guru penggerak Yang menginspirasi banyak orang untuk melakukan perubahan Visi-visi sekolahnya itu apa Bu? Salah satunya Unggul dalam prestasi Unggul dalam prestasi Oke, luar biasa terus Dan berahak mulia, cinta lingkungan Masya Allah Dan saya juga mendengar katanya SMP 1 Cigombong ini adalah Sekolah Adiwiata ya Adiwiata Mandiri dari 2010 Oke, berarti Adiwiata itu adalah sekolah yang berorientasi dan berwawasan lingkungan Gila baiknya Gimana Bu tentang kegiatan kita nih Bu Penggerak ini? Apa yang sudah Ibu lakukan selama satu bulan? Selama satu bulan seperti ini ya Rencana Rencana Aksinya tan Satu-satu Mambil satu-satu Satu-dua Satu-tiga Dan satu-dua 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 Masih dalam proses Dan semuanya berjalan rancar Bu ya Alhamdulillah Semua elemen sekolah ini mendukung Dan hari ini kita juga kedatangan Ibu Erna nih Rekan sejawat dari Ibu Hartini Apa-apa Bu? Alhamdulillah Pak Pak Ibu Sebagai teman sejawat Saya sangat menilai Bu Hartini Sangat bagus sekali Dalam meningkatkan pembelajaran Dengan aksi nyata yang beliau lakukan Terbukti anak-anak sangat tertarik Ya Antisias Ya Dan melihat testimoninya Anak-anak paham Mengerti Lebih paham dan lebih mengerti Dengan pembelajaran yang Bu Hartini Ketak sanakan Alhamdulillah Berarti Ibu melihat ada perubahan ya? Sangat Pak Sangat ada perubahan Oke Sebagai sosok seorang calon guru penggerak Apakah Ibu mendapatkan inspirasi Dan motivasi dari Ibu? Sangat sekali Sangat terinspirasi dan termotivasi Beliau semungguh Ulat ya Pak Dalam Apa Mencoba menggali potensi siswa Supaya Pembelajaran lebih Baik lagi Dan lebih baik Sangat terinspirasi dan termotivasi Luar biasa nih Kalau calon guru penggeraknya udah semangat Kita semua tentu harus semangat Dalam rangka apa? Dalam rangka menguncurkan Kepemimpiran pembelajaran untuk para siswa Bapak Deden Sudrajat Baik Alhamdulillah Pak Terima kasih Saya sudah dijambut di Kesan-kesan Cikombong ini Bapak Deden Sudrajat Alhamdulillah Mengakses Cikombong ini Mengakses Cikombong ini Langsung terkaitan Bukan ada Bukulnya Ini Dalam rangka mengakses Cikombong ini Terima kasih Karena ini Mengupakan salah satu yaitu Kreatifikasi situasi yang harus kita Asemelir Yang mana dalam ini ada wadahnya Begitu Tidak ada yang ada tersebut Nah adanya mudah-mudahan Kita Berbicara Tadinya mau setengah lagi dua kali Yang dia sanggupnya Yang tidak menjadi masalah Itu salah satu contoh eksen Yang saya lihat Yang sudah mau diterapkan Alhamdulillah Jadi sudah muncul inisiatif Dan kreativitas yang lahir dari Bu Harjini sebagai CGT Dan itu didukung sepedulnya oleh Ketika sekolah Saya berkesan pada beliau Memang hasil dari nanti Jadi calon yang pengerak ini bisa Diaplikasikan atau diterapkan Baik itu kepada siswa Juga kepada teman-teman Sekarang sejawatnya Saya berharap itu Alhamdulillah yang pelajar dapat Yang mudah-mudahan dapat diaplikasikan Nah berkaitan dengan Rencana Yang berbeda ke depan ini Ya saya memang sudah Mengutur kemasi Dan dapat membagi wang CGT-nya bergerak Kepala sekolahnya bergerak Wakanya bergerak Sekolahnya bergerak Insya Allah Tujuan utamanya adalah Murid atau siswa yang berkualitas Paya Proses Yang dilakukan Ibu Hartini Selama kegiatan pembelajaran itu Apa saja? Prosesnya Itu yang tadi Kita dikasih materi Terus Dikasih pemahaman Sama tentang Pengembangan materinya Terus kita dikasih Lagihan-lagihan Buat lebih paham lagi Tentang materinya Sama yang Kayak tadi Kita Oke Baik ya Nah terakhir nih Pastinya Dari rasa senang Perasaan suka Mengikuti pembelajaran tadi Itu kan Itu kan akan menemukan kesan Kesan yang baik Nah ini kan masih ada Satu semester ke depan Interaksi kalian dengan Ibu Apalagi katanya Rame-rame nih Januari mau dibuka ya Walaupun pandemi gitu Sekolahnya Nah jika nanti Kemudian terjadi kegiatan Tata puka di sekolah ini Dengan sistem SIF mungkin Atau sistem seperti apa Apa harapan kalian Terhadap Ibu Hati Untuk kegiatan pembelajaran Kedepan Boleh ya Talia atau Najwa Harapan saya sih Tentunya tetap Mengajarnya lebih dengan baik Bahkan lebih baik Dan tentunya Tentunya gak terlalu Ngasih materi yang ribet-ribet Tapi tetap disingkat Dan Disesuaikan dengan Disesuaikan dengan Kemahaman kita Oke Selamat kali ya Ya semoga Ibu Hati ini Atau kegiatannya Lebih singkat Pada jelas Tapi kita Lebih mudah paham gitu Baik Kalau tentang praktekul Jadi kita lebih Lebih mudah Oke Baik Beres tuh Tapi tadi ada yang satu ya Menggelitik bapak itu Ketika praktekul Ternyata berbeda Ada perbedaan Antara materi Dengan Kegiatan Yang dilakukan Kurang lebih seperti itu Nah coba Bukan perbedaan sih Jadi gak kelihatan Oh iya Kalau hanya teori Itu kurang jelas ya Guru penggerak Merdeka Indonesia Maju Terima kasih Terima kasih Terima kasih